Intro Hai pemirsa selamat datang di Go Healthy Cara tepat hidup sehat bersama saya Permata Sari Arhab Dan disini saya akan memberikan informasi kesehatan untuk anda Dan bagi anda yang saat ini sedang memiliki keluhan kesehatan Bingung bagaimana cara mengatasinya Tenang ayo simak perbincangan kami di Go Healthy Karena disini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja Tapi juga akan memberikan solusinya kepada anda Dan arah sumber kami kali ini Beliau akan bercerita tentang keluhan kesehatan yang beliau alami selama ini Tapi sebelum saya undang atau saya perkenalkan kepada anda Bagaimana kalau kita saksikan video profilnya berikut ini Herlina bisa merasakan tidur nyenyak mungkin menjadi kenikmatan yang luar biasa baginya Sebab bertahun-tahun ia harus menerita kesulitan tidur Dalam sehari ia hanya bisa tidur selama 2 jam Bahkan tak jarang ia tidak bisa tidur sama sekali Kondisi ini dialaminya sejak dirinya masih muda Alhasil ia sering merasa lemas Dan apabila melakukan aktivitas yang berat Ia akan mudah pingsan Herlina pun khawatir Dirinya bisa terkena berbagai macam penyakit Seperti yang kita tahu Kurang tidur bisa meningkatkan risiko penyakit kardiofaskular Seperti penyakit jantung Namun Semua itu hanyalah masa lalu Kini Herlina sudah jauh lebih sehat Terutama setelah rutin menggunakan teknologi laser Kualitas tidurnya pun meningkat Seperti yang didambah-dambahkan olehnya sejak lama Kini Herlina sudah bisa tidur selama 7 jam setiap malam Ya itu adalah profil dari Ibu Herlina Narasumber Go Healthy hari ini Langsung saja akan saya sapa di sini Halo Ibu Herlina apa kabar? Alhamdulillah baik Sehat Alhamdulillah sehat Cantik sekali hari ini Dan di sampingnya ada sang suami tercinta Ada Pak Basuki Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Saya juga memperkenalkan sudah hadir di studio kali ini Ada Mas Boyke Selaku praktisi sehatan Halo Mas Boyke Halo Mbak Halo pemirsa di rumah Sehat dan bahagia Di samping Mas Boyke ada Mas Panji Selaku produk spesialis Hai Mas Panji Halo Mbak I Sehat Sehat Baiklah langsung saja nih Kita bincang-bincang dengan Ibu Herlina Cuma Pak Basuki Ibu Herlina punya keluhan kesehatan Susah tidur Betul Ketika Ibu melakukan pekerjaan yang berat Mudah pingsang Betul Dan ini sudah dialami sejak usia muda Betul Usia berapa sudah mengalami seperti ini? 23 sudah merasakan sulit tidur Ada faktor apa? Faktornya kalau saya tidur itu Kaki terasa ada yang gelitikin Dan tidur benar-benar sesuai dengan tadi profil? Dua jam dalam sehari? Jam satu sampai jam tiga pagi? Iya Rata-rata? Seringnya seperti itu Dan itu terganggu enggak kegiatan? Sangat terganggu Sangat terganggu Apa yang dirasakan ketika Ibu kekurangan tidur? Ya lemes tentu ya Lemes di pagi hari itu Kemudian sedikit Ya ngantuk tapi tidak bisa tidur kan tersiksa gitu Ya oke 23 tahun Ibu sudah merasakan susah tidur Itu belum menikah kan? Apa sudah? 23 tahun saya sudah nikah dengan beliau Wah berarti Bapak sudah merasakan Apa yang Ibu Herlina rasakan Sejak usia 23 tahun Gimana Pak rasanya Pak punya pasangan Yang harusnya bobok-bobok cantik bareng Tapi sebelahnya susah tidur? Ya satu sisi kasihan pasti ya Tapi kemudian juga menjadi Ya tantangan juga bagi saya Bagaimana saya memelihatkan cinta saya Sayang saya Ketika dia mengalami seperti itu Apa yang mesti saya berikan? Biasanya kami ketika tidur Terpaksa kepala dia di bagian kaki saya Kaki saya di bagian kepala dia Supaya kaki dia itu ada di depan saya Dan saya coba pijat dengan kemampuan saya Sehingga sedikit mengalihkan Kadang-kadang saya suka memperhatikan Ketika dia sudah seperti terlelap Tetapi saya belum tidur Kaki dia itu bergerak-gerak sendiri Saya lihat muka dia tidur Tapi kok kakinya bergerak-gerak? Kadang-kadang saya pegangnya Sampai dia kemudian terbangun Loh kenapa kamu pegang kaki saya kencang-kencang? Karena kamu kakinya gerak-gerak Tanpa kamu sadari Kemudian kita jadi bertanya Ada apa? Ada apa? Boleh nanti tanyakan Pertama pasti pengen ngemil Karena kan gak ada kerjaan Orang-orang tidak tidur terlelap Sehingga Karena pada waktu tidak tidur Itu yang dikurulkan adalah Hormon ghrelin Sehingga menjadi lebih gemuk Yang kedua penyakit-penyakit Degeneratif termasuk penyakit kanker Itu akan datang Ibu ini tadi sampai pingsan Ibu Lina ini berarti apa? Daya tahan tubuhnya juga turun Ya namanya Tubuh itu kan harus selalu 8 jam kerja 8 jam tidur 8 jam istirahat Itu memang sudah Sudah suatu ketentuan alami Jadi kalau cuma tidurnya 2 jam Dan kita terus melek terus Tentu saja juga syaraf-syarafnya Juga akan menjadi tegang Wanita pria itu akan mengalami Gangguan tidur seiring dengan Pertamanya usia Pada pria dia akan mengalami Andropause 55 tahun ke atas Pada wanita akan mengalami Menopause Itu 45 tahun ke atas Itu biasanya juga akan mengalami Gangguan-gangguan tidur itu Tetapi ibu ini kan sudah Dari sejak usia muda Nah kenapa? Karena mungkin dari usia muda Produksi hormon melatoninnya Itu sudah sedikit Tidur itu kan dibantu Beberapa tips ya Pemirsa yang susulit tidur Seperti misalnya Matikan lampu Supaya hormon melatoninnya keluar Sudah dicobakan itu Tetap saja Sudah dicoba Kemudian yang kedua Minum susu Kenapa? Karena dengan minum susu itu Akan lebih tenang Yang ketiga Olahraga kecil Lari-lari Di sekitar tempat tidur Tapi kan itu Tidak selalu bisa membantu Itu sudah semuanya dilaksanakan Sudah Sudah semua dilakukan Melatoninnya gak mau keluar Keduanya saat ini sudah ceria Sudah bersinar Tampak lebih bahagia Karena masalah kesehatan Yang tadi kita saksikan Di video profil Sudah teratasi Setelah menggunakan teknologi laser Benar? Betul Apa yang dirasakan? Dirasakan sekarang Malam itu indah Malam itu indah Tidur sekarang bisa Jam 8, jam 9 Saya sudah bisa tidur Sudah bisa Iya betul Pernah kontrol lagi Apakah semuanya sehat saat ini? Saya tidak pernah kontrol lagi Dan Alhamdulillah sekarang sehat Baik Tidur yang dialami Setelah menggunakan teknologi itu Menjadi tidur yang dalam Dan bangunnya segar betul? Iya betul mas Ketika teknologi hadir Untuk membantu Memudahkan hidup kita Dan akhirnya bisa membantu Menyelesaikan keluhannya Bukan hanya tidurnya lebih enak Tapi kita lihat sekarang Kehidupan dari Ibu Herlina Pak Basuki Lebih ceria Lebih segar Lebih bersemangat Mukanya tuh lebih cerah gitu Oke mas Panji janji ya Nanti akan jelaskan Bagaimana cara kerja Dari teknologi laser Kok bisa Ibu Herlina Yang tadi susah tidur Sekarang jadi Aduh nikmat sekali Rasa tidur Ada lagi yang lebih penting Apa? Bagaimana cara kita Untuk merasakan Manfaat dari teknologi laser Dengan cara yang mudah Seperti Ibu Herlina Baiklah kita akan lanjutkan Sesaat lagi jadian kemana-mana Go Healthy akan Segera kembali Hai Pemirsa Kembali lagi di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Ibu Herlina Nah rasumber saya hari ini Usianya 45 tahun Dan juga Bapak Basuki Yang usianya tidak terpaut jauh Hanya 46 tahun ya Jadi beda satu tahun 47 Jadi dua tahun Nah beliau ini punya masalah kesehatan Yaitu masalahnya adalah Sulit tidur Beliau hanya bisa tidur Dua jam sehari Wow Lalu juga Merasa tubuhnya Kondisinya semakin menurun Seringkali ketika Ibu melakukan aktivitas Dua rumah Pernah pingsan Waktu itu pingsan pada saat Lagi ke pasar Betul Pulang-pulang Bapak panik gak? Memang ke pasarnya berdua Oh ke pasarnya berdua Jadi langsung ada yang nolongin Tapi itu dulu Tapi setelah ibu menggunakan teknologi laser Apa yang ibu rasakan? Sekarang saya kemana-mana bisa sendiri Oh? Ya ke pasar sendiri Bisa Dan saya bisa beraktivitas Ya layaknya Ibu-ibu yang ada di luar sana Nah kalau sebelumnya Sebelum menggunakan teknologi laser Kan tidurnya hanya dua jam Betul Setelah menggunakan berapa jam? Bisa delapan jam Delapan jam Jadi waktu normal Normal Sering pingsan juga gak? Masih suka gak? Gak pernah pingsan lagi Jadi semua kondisi tubuhnya Jadi kembali normal Betul Dan fit meningkat Yang namanya teknologi laser Itu memang Kerjanya seperti apa? Itu pasti bertanya Apa kaitannya sih sama tidur? Semua Yang namanya Organ-organ tubuh kita Termasuk Yang menghasilkan hormon Seperti tadi pankreas Ya Menghasilkan hormon insulin Kemudian kelenjar pineal Menghasilkan hormon melatonin Si hormon tidur Itu membutuhkan Aliran darah Yang lancar Darah tidak boleh kental Pembuluh darahnya Harus baik Nah si teknologi laser Itu kerjanya disitu Oke Jadi dia membuat Aliran darah Kesana lancar Ketika aliran darah Ke Kelenjar pinealnya Juga lancar Artinya apa? Artinya hormon melatoninnya Juga yang tadinya mungkin Dari usia muda Diproduksinya Sudah mulai kurang Ya Menjadi normal Kembali Oke Berarti ini juga Sebagai peringatan Untuk pemirsa yang saat ini Sedang menyaksikan Yang mengalami Seringkali mengalami insomnia Atau sulit tidur Itu berarti Tidak boleh dibiarkan Ya Karena pastinya akan Apa ya Merembet ke masalah-masalah lainnya Semua penyakit akan datang Kalau yang namanya Diabetes itu Induk Bermacam-macam penyakit Kalau kurang tidur itu Induk Berbagai macam Keluhan-keluhan Yang berkaitan dengan Penyakit degeneratif Dan kanker Wah Jadi Sekali lagi nih Terutama nih Buat Ibu-ibu yang mau memasuki Usia menopos Yang sudah mulai Kok tidurnya menopos Kurang ya sekarang Bapak-bapak yang juga Sudah mulai masuk Andropos Tidur-tidur yang cukup Dimana-mana Selalu dikatakan 7-8 jam Per hari Kalau kurang Usahakan tadi Yang sudah diajarkan Tadi tipsnya Kalaupun Itu tidak membantu Bantu dengan teknologi Yang memang sudah terbukti Iya Memang sudah terbukti manfaatnya Secara logika aja deh Dia melancarkan aliran darah Ke organ yang menghasilkan Hormon tidur Dan ke aliran darah Kemana-mana yang mengganggu tidur Termasuk tadi Yang kesemutan dan sebagainya Dia juga sudah hilang Karena aliran darahnya lancar Yang kedua Dia juga Kok bisa seger ya Bangunnya bisa selain Tidurnya cukup Dalam Dia juga mengaktifkan Yang namanya Energy Ya karena Si gula Ataupun kolesterolnya Diubah menjadi energi Sehingga ibu ini Kelihatan lebih segar Ke pasar juga bisa sendirian Sekarang karena tenaganya Karena tenaganya juga bertambah Ya kan Betul kan Tenaganya bertambah kan Gak gampang capek lagi kan Gak gampang lagi pingsan di pacar Gak usah ditemani lagi sama suami kan Kualitas hidupnya meningkat gitu ya Setelah menggunakan teknologi laser Jadi kan kita sudah tahu ya Pemirsa ya Bagaimana manfaat dari teknologi laser Mas Boyko sudah menjelaskan dengan luar biasa Yang perlu kita lakukan itu apa selanjutnya Ya tinggal kita menggunakan teknologi laser Apalagi sekarang nih Untuk kita bisa merasakan manfaat teknologi laser Ini mudah Betul sekali Ibu Hardina ya Betul Tinggal pakai sendiri di rumah Kita tinggal pakai di pergelangan tangan Menggunakan nih aku laser Yang ketika kita gunakan di pergelangan tangan Nantinya nih Sinar laser ini Akan menyinari pembulu darat nadi kita Oh baik Supaya nanti ada aliran darah yang lewat Dia bisa menyerap energi laser ini Terus dibawa ke jantung Didistribusikan ke seluruh tubuh Dan akhirnya bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita Apalagi kalau dikombinasikan dengan aksesorisnya nih Intranasal Ibu pakai gak? Saya belum coba Belum coba Ini harus dicoba nih Intranasal ini digunakan di rongga hidung Karena tujuannya adalah untuk membantu Melancarkan aliran darah di area kepala Dan akhirnya bisa membantu beberapa keluhan lainnya Dan ketika kita menggunakan teknologi laser Alat kesehatan yang tepat Untuk kehidupan kita dan juga keluarga Itu akan membantu merubah kehidupan kita Nah Pak Mirsa yang punya diabetes Hipertensi kan kuncinya darahnya menjadi lancar Yes Kemudian yang namanya kolesterol dan gulanya diubah oleh mitokondria Jadi mereka punya keturunan gitu biar gak jadi diabetes ya Biar gak menjadi hiperkolestronnya Ya pakai lah teknologi laser itu sebagai pencegahan Dan pakainya kan juga hanya dua kali kan Satu hari kan Pagi dan juga malam hari Durasinya juga hanya 15-60 menit Dan kita bisa gunakan ini sambil ngobrol Kita nih sambil pakai Untuk hidup lebih sehat Yang perlu kita lakukan apa Tinggal mau pakai Ibu Herlina sudah mencoba dan merasakan manfaatnya Tinggal Pak Basugi dan juga Pak Mirsa nih Nah baiklah Pak Mirsa aja Jadi selain Ibu Herlina sudah merasakan manfaat dari teknologi laser Ada juga masyarakat Indonesia ingin cerita Mereka juga terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser Ini dia Tidur saya kurang nyaman ya Suka terbangun-terbangun gitu Jadi saya kurang deep sleep gitu Jadi sehingga menyebabkan tuh Pagi-pagi tuh kalau saya bangun tuh Badan saya jadi kelihatannya lemes, lesu Terus cepat capek Padahal saya gak berkegiatan yang terlalu berat Tapi badan saya cepat capek gitu Saya bener-bener tidurnya nyaman Tidurnya deep sleep banget Jadi menyebabkan saya kalau bangun tidur tuh refresh gitu Dan saya gak kebangun-kebangun Begitu saya mau tidur yaudah langsung tidur Begitu mati lampu, tidur langsung Sampai pagi Pemirsa di rumah Anda sudah tahu nih bagaimana manfaat dari teknologi laser Anda juga sudah mendengar langsung nih Mengenai bagaimana orang-orang ikut merasakan perubahan Bukan hanya terhadap kesehatannya Tapi juga dalam kehidupannya Dan itu yang kami inginkan Kami inginkan supaya Anda Pemirsa di rumah Bisa hidup lebih sehat Dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik Ayo kita gunakan alat kesehatan yang tepat Dan bermanfaat Seperti Aku Laser dari GoGo Mall Sekarang adalah waktunya bagi Anda Untuk mengambil handphone Anda bisa lihat nomor teleponnya Anda langsung saja hubungi nomor teleponnya Atau hubungi kita via WhatsApp Supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap Bagaimana caranya Aku Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga Oke baiklah pemirsa Kita akan melanjutkan perbincangan lebih dalam lagi Bersama Ibu Herlina dan juga Papa Suki Mas Panji juga Mas Boki Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana GoHelty akan segera kembali Anda mungkin pernah mengalami susah tidur Sulit tidur Ya mungkin Anda banyak pikiran Banyak masalah yang menyebabkan tidur Anda tidak berkualitas Ini penting sekali tidur ya Karena dengan tidur yang berkualitas Tidur yang baik dan jumlah yang cukup Ini akan meningkatkan kesehatan Anda Anda akan terhindar dari adanya tekan darah tinggi Terhindar dari kolesterol tinggi Terhindar dari kadar glatera yang tinggi Nah untuk tidur yang berkualitas ini Banyak upaya yang bisa kita lakukan Misalnya ciptakan suasana kamar yang nyaman Kemudian matikan lampu ya Adanya TV, handphone dan segala macam Yang hidup ini akan membuat Anda menjadi susah tidur Nah kalau masih susah tidur juga Anda bisa menggunakan atau dibantu dengan teknologi laser Karena ada happy light Ada sinar kuning yang membuat tidur Anda menjadi lebih berkualitas Jadi harapannya Anda bisa tidur dengan nyenyak Dengan nyaman Dan kemudian bangun Anda dalam kondisi yang bugar dan segar Dan Anda siap untuk beraktifitas Nah pemirsa bagi Anda yang saat ini punya keluhan sulit tidur Anda harus menyimak perbincangan kami kali ini Kenapa? Karena narasumber saya Ibu Herlina ini punya masalah yang sama seperti Anda Beliau ini punya masalah kesehatan sulit tidur Bahkan tidurnya hanya 2 jam dalam semalam Lalu badan juga terasa lemas Dan sering kali jatuh pingsan ketika melakukan aktivitas di luar rumah Tapi karena beliau ingin sehat dan berubah Aduh gak boleh nih gini terus Akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan teknologi laser Apa yang Ibu rasakan manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak Aktifitas saya berjalan dengan lancar Badan semakin sehat gitu Semakin apa namanya Kan tadinya ada beban gitu ya Beban karena sulit tidur itu Saya tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan Saya tahu beban Ibu rasakan Ketika kita kurang tidur itu kan kayak badannya digemblokin berat gitu ya Semua berat Karena aliran darah gak lancar Tapi sekarang semua jauh lebih baik Jauh lebih baik Aktifitas tidak ada yang terganggu Insya Allah tidak ada Dan Bapak happy ya Ibu jauh lebih sehat sekarang Melihat istri bisa tidur nyenyak pasti happy Nah ngomong-ngomong tidur nyenyak Pasti banyak yang bertanya-tanya Kenapa ketika menggunakan teknologi laser Kok bisa tidurnya nyenyak Mas Poika? Jadi pemirsa Yang namanya teknologi itu Berkembang ya Dulu teknologi laser cuma ada sinar merah aja Sekarang sudah ada sinar merah, biru, kuning Dan yang kita lihat disini adalah bahwa penggunaan teknologi laser itu yang merah untuk aliran darah Yang lebih lancar ke organ-organ vital sehingga dia bisa membawa nutrisi dan oksigen Yang kedua yang birunya itu Sinar birunya bisa membuat elastis pengguluh darah menjadi lebih baik Akibatnya kalau kita punya hipertensi, tensinya bisa turun Kemudian yang ketiga ini yang sinar yang kuningnya Sinar yang kuningnya ini tadi bisa mengaktifkan hormon melatonin Jadi sudah aliran darah ke organ yang menghasilkan hormon melatoninnya baik Kemudian ditambah lagi dia diaktifkan kembali melatoninnya Yang memang sudah berkurang seiring dengan bertambahnya usia Akibatnya tidurnya lebih nyenyak, lebih dalam Selain hormon melatonin yang diproduksi juga Sinar kuningnya itu juga membantu mengaktifkan kembali hormon endorfin Yaitu hormon kebahagiaan Lebih makanya lebih tenang, lebih relas Lebih bahagia, relas aja ibu yang lebih tersenyum Kalau kita tidurnya nyak, kita bahagia Apa yang terjadi? Kita imunitasnya meningkat Dan kita juga menjadi lebih awet muda Pasti ibu juga merasakan kan Sekarang yang namanya kulit menjadi lebih segar, lebih kenyal Kita juga terus berkembang Waktu awalnya kita menghadirkan aku laser ke Indonesia Itu dari 10 tahun yang lalu Kita menggunakan yang warna merah saja nih Laser berwarna merah Tapi seiring dengan perkembangan teknologi Banyaknya penelitian Dan sekarang aku laser ultima juga kita hadirkan dengan Tiga sinar terapi Yang laser warna merah, sinar biru dan juga sinar kuning Dan pemakaiannya juga kan mas panji gampang banget Kita bisa gantian lagi Makboika disini mau pakai? Kita semua bisa gantian Nah tapi untuk teknologi laser itu apakah hanya bisa digunakan di bagian tangan saja Apa juga bisa digunakan di bagian yang lokal yang lainnya? Nah kalau mau di bagian yang lain kita juga bisa menggunakan aksesoris tambahan Oh baik Jadi misalnya begini pemirsa ya Kalau misalnya nanti Anda memiliki aku laser ultimate Yang pertama kali Anda dapatkan secara gratis Kalau misalnya Anda menggunakan ini sekarang Itu adalah intranasal trafikin Ini yang tadi digunakan di rongga hidung kita Untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala Kemudian membantu beberapa keluhan lainnya Nah kalau misalnya memang dibutuhkan Anda juga bisa nih menambahkan aksesoris lain Seperti apa? Ada yang namanya laser pad Laser pad ini kita gunakan di berbagai lokasi tubuh kita Misalnya untuk dibahu, dilutut, ditelapak kaki Untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal Membantu mengurangi peradangan Sampai membantu mengurangi rasa nyeri Selain itu juga sekarang juga sudah ada yang teknologi Untuk digunakan pada rongga telinga kita Untuk membantu melancarkan aliran darah di area telinga Oke Mas Panyi jelasin juga dong Buat pemirsa gitu ya Ketika kita sudah menggunakan atau memiliki teknologi laser After salesnya gimana? Kalau misalnya Anda sudah memiliki aku laser dari Gogomol Anda akan mendapatkan garansi suku cadang sampai dengan satu tahun Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan Sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami Lagi pula nih ketika Anda memiliki alat kesehatan aku laser ini Dari Gogomol Anda akan mendapatkan produk yang berkualitas Jadi awet bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang nih Ngai Untuk pemirsa di rumah sekali lagi Tetap kita pegang pola hidup sehat Pola makan, pola tidur, kemudian pola olahraga dan pola manajemen stress Tetap melakukan check up ke dokter Kemudian kalau dokter memberikan obat Tadi bisa dikerja obat tidur meskipun tidak enak di awal-awal Silahkan konsumsi obat dokter Karena ini tidak bertentangan dengan teknologi laser Dan yang tadi bantu dengan teknologi Ini terbuktikan pemirsa bahwa teknologi laser tidak hanya menjaga kesehatan Kesehatan daripada Bu Lina saja Tapi juga membuat hubungan Bu Lina dan hubungan dengan Pak Basuku menjadi lebih harmonis Jadi kesehatan dan keharmonisan Pemirsa ketika Anda merasakan manfaat teknologi laser Ini bukan hanya sekedar membantu keluhan kesehatan Anda Tapi ini juga memberikan Anda kesempatan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik Dan Anda bisa menikmati hidup Oleh karena itu pastikan Anda dan keluarga Menggunakan alat kesehatan yang tepat Menggunakan teknologi laser dari GoGo Mall Supaya Anda bisa mendapatkan alat kesehatan yang terbaik Dan juga terjamin untuk suku cadangnya Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakannya Ambil handphone Anda Hubungi nomor teleponnya atau Whatsapp kita sekarang juga Supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Persembahan GoGo Mall Sudah saatnya Anda menggunakan teknologi laser Tunggu apalagi Bu Herlina sudah merasakan manfaatnya Masyarakat di luar sana juga sudah merasakan manfaatnya Sudah dijelaskan oleh Mas Boyka dan juga sudah dijelaskan oleh Mas Panji Tunggu apalagi sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan teknologi laser Terima kasih Ibu Herlina Terima kasih Pak Baswiki sudah berbagi cerita sama kami di sini Terima kasih Mas Panji Terima kasih Mas Boyka dan Tita Rasa Sudah 30 menit kami menemani Anda Saya Permata Sarihara pamit Sampai jumpa di GoHealthy berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax